Intro Ui 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 besti, buka puasa kali ini, Anjishas dan Olive lagi ada di daerah Kemang, Jakarta Selatan nih. Mereka mau cobain mie cili oil dengan topping jando sapi dan ayam geprek yang langsung dimakan dari cobeknya. Wah kira-kira seendul apa ya besti? Yuk kita ikutin aja. Menu yang pertama ini ada mie cili oil. Eits tapi kita bikin dulu cili oilnya besti. Pertama kita masukin bubuk cabai dan cabai kering yang super merah merona manja ini dan disusul sama biji malah dan ebi kering. Lanjut kita guyur dengan minyak super panas. Alamak oi ini sih pedesnya bisa bikin labung menjerit. Lanjut besti kita rebus minyak dulu. Besti bisa pilih nih mau mie lebar atau mie kecil. Dan kalau udah matang lanjut kita masukin ke mangkok besar dan kasih perbumbuan duniawi. Ada kuah kaldu, kecap asin, minyak bawang dan terakhir cili oilnya. Oke besti lanjut kita aduk-aduk. Nah kalau udah merata tinggal kita pindahin ke mangkok dan kasih topping ayam serta jando sapinya. Nah untuk jando sapinya ini kita torch lagi ya besti biar smoky-nya makin merasa. Terakhir kita kasih taburan daun bawang. Sebagai pelengkapnya, Ances dan Olive juga pesen gohyong yang digoreng-garing dan disebor sama cili oil. Gaskin besti biar melek ya makan yang pedes untuk berbuka kuasa. Ini level berapa tadi? Level 3. Aku pengen cobain cincang ayamnya dulu Bismillahirrahmanirrahim. Wow, aku langsung nyoba ini sama si mie-nya ya besti. Oh besti nyut-nyutan loh ini. Enak banget. Endul. Daging cincang ayamnya manis, enak, dicampur sama mingan. Ini mie lebar ya, masih dapet tekstur kenyal-kenyal, apa ya, gak terlalu lembek. Tapi dia masih dapet ke tekstur kerasnya, enak banget. Nah ini menurut aku tuh beda lagi guys. Aku suka banget sama cincang ayamnya, dia tuh gak terlalu oily, kayak mie ayam- mie ayam kebanyakan. Terus juga dia tuh rasa manisnya pas, terus juga gurihnya juga pas. Sama yang menarik disini mereka tuh ada jandonya. Jadi jandonya tuh kayak semacam lemak, tapi gimana ya, kayak kikil juga, kayak kenyal gitu. Pokoknya jando ini salah satu favorit juga loh besti. Enak banget ini ya jandonya ya. Menurut aku yang bikin special ini kan ada jandonya, karena dia ada rasa dagingnya lebih berasa nih di jandonya. Uh jandonya enak banget. Bikin lebih gurih. Jadi jando itu salah satu, apa ya, bilangnya lemak mungkin ya. Kalau di trot itu, dia tuh aromanya tuh wangi banget. Mie dengan topping jando ini, jadi kombinasi yang super endul besti. Jandonya kenyal dan berasa banget smoky-nya. Kalau untuk mie-nya aku suka banget. Dia mie-nya lembut sekali, terus juga si ininya ya, cilu oil-nya aku suka nih. Dia pemilihan cabenya tuh pas, kadang-kadang suka ada yang agak-agak bau tengik, ini enggak guys. Topping ayamnya juga gak kalah gurih besti. Pokoknya nih, satu mangkok nih udah paket komplit. Pedas, manis, gurih, semuanya menyatu. Jando ini salah satu makanan favorit aku besti, jadi kayak kenyal. Terus itu ada aroma-aroma. Aromanya tuh beda gitu loh sama lemak-lemak lainnya besti ini. Tuh, enak-enak. Nah, goyong ini juga biasanya tuh menarik banget cara pembuatannya besti cincang ayam. Biasanya dikasih telur lagi, diuduk-uduk. Kaliannya ada seledri, ada daun bawang. Terus dipakain juga ada kulit-kulitnya tuh ya. Kulit gumpinya aja, biar crispy kan. Suatnya pasti goreng. Dia punya teksturnya udah diguyur pake ini besti. Chili oil ya pedas. Ya Allah, bulan puasa diguyur pake chili oil besti. Meredam gak tuh? Meredam, melek nih. Bismillahirrahim. Aku suka banget sama isian goyongnya. Dia tuh padat banget ayamnya dan aromanya wangi sekali. Terus, gak kebanyakan tepung, jadi full ayam. Dan chili oilnya disini tuh agak manis sedikit. Jadi pedas, manis, gurih. Ini endo, surendo, takkan doa-kendol, menuna. Apalagi nih besti, makan mie-nya bareng sama goyong, beuh, ancaman banget besti. Karena goyongnya garing dan isiannya full daging ayam. Apalagi kalau udah disiram sama chili oilnya ini nih besti. Makannya jadi bikin meremelek deh. Gak cuma mie-nya aja nih. Enca sama olif juga cobain ayam gepreknya yang diduetin pake sambal arang. Langsung aja yuk kita bikin sambalnya besti. Ada cabai merah dan rawit, bawang merah, kemiri. Yang semuanya kita torch terlebih dahulu. Tujuannya biar keluar aroma smoky-nya besti. Lanjut, kita uleg sampe halus ya. Nah, kalau udah halus kayak gini, kita tambahin pake minyak panas. Lanjut besti, sekarang kita goreng ayamnya yang udah setengah mateng nih. Kalau warnanya udah coklat kekuningan gini nih, lanjut kita angkat dan tiriskan, lalu lendingin ke cobek. Dan digeprek satu persatu. Oh my wow, ini mah bakalan ancaman banget besti. Ini ayamnya di bumbu apa ya, bumbu tepung dengan ada bumbu kuningnya juga seperti nyam. Mari kita coba ayamnya. Ini enak nih, sumpah beneran. Mari besti. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak oi, ayamnya gak ada perlawanan pas dimakan. Saking empuknya nih, apalagi sambal arangnya ini, pedasnya no tipu-tipu. Ini sumpah beneran bergaring banget besti. Dan super golden brown gitu ya. Pas begitu digigit tuh kayak renyah banget. Terus, lihat teksturnya garing. Dan apa ya, ada aroma-aroma enak sekali. Terus kayak nyambung sama sambalnya. Sambalnya tuh lihat kenapa sambal arang. Karena kan jadi tors gitu ya, jadi kayak ada smoky-smoky-smoky-nya besti. Ini ada bumbu kuningnya juga tuh. Dia lebih golden warnanya, tapi tetap ayam tepung digoreng. Makanya ini cukup unik banget. Ini loh. Bumbu rahasianya tuh mereka gak bisa diungkapkan oleh kata-kata di sini besti ya. Wah, yang ini. Sambalnya enak. Dia mau sih kebanyakan sambal cabai hijau. Walaupun ini terbenam dengan sambal, dia tetap konsepnya masih garing. Aku suka banget sama tepungnya dan buat ini. Lihat tuh besti. Ences dan Olive puas banget makan ayamnya. Apalagi dicobek besar kayak gini. Wah, auto gak berhenti nyuap deh. Buat besti-besti yang doyan pedas, wajib banget sih cobain nih cilo oil dan juga ayam geprek yang ada di Uwena ini. Dijamin deh, pasti menjerit saking wena-nya. Sekarang naknya tinggal tau ratingnya aja. Ya, langsung aja besti ya. Untuk Uwena yang ada di Kemang Jakso, ratingnya berapakah? Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa besti? 10! Yes, yes, yes. Tandanya bikin lapar, upload. Cuma diinatasi sabu borong. Cus! Terima kasih telah menonton!